Pemirsa pencurian satu unit sepeda motor di Kosan Berta, tepatnya di Jalan ASEAN, Kelurahan Simpang 3 Sipin, Kecamatan Kota Baru, pada hari Selasa 16 April 2024, sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Parat ini hari. Satu unit kendaraan sepeda motor Honda Bid berwarna putih dengan nomor polisi BH3411UI, dicuri pada Selasa 16 April, sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Parat ini hari. Aksi pencurian itu terekam kamera CCTV Kosan di sana. Dari hasil rekaman CCTV terlihat maling memanjat pagar Kosan, yang kemudian membuka pintu pagar. Pencuri tersebut membawa sepeda motor yang terparkir di depan Kosan dengan cara mengangkat ban sepeda motor depan, yang selanjutnya didorong keluar dari halaman Kosan. Korban bernama Sri Rizky mengungkapkan bahwa pada saat kejadian dirinya tengah tidur, dan pada saat melihat keluar kendaraan motornya tidak ada di depan Kosannya. Korban bernama Sri Rizky mengungkapkan bahwa pada saat kejadian dirinya tidak ada di depan Kosan dan tidak ada di depan Kosan dan tidak ada di depan Kosan. Saya bilang, dia bilang, motor kamu mana? Saya bilang, nggak tahu pak, saya baru lihat, baru nyadar motor saya hilang. Terus baru ditelepon sama Ibu Kos, ditelepon Ibu Kos, tolong mencih TV keadaannya. Berulah sadar, disitu bisa cari videonya, baru sadar, kirangan jam sekitar jam 3.30, subuh lewat 15.00. Kita itu sedang tidur, berarti kita sabar tadi ketika kita keluar, berarti dari biasanya kita masuk ke sini, motor dimasukin atau memang di depan saja? Karena saya kecapean efek kerja, karena kan mager ya efek wanita, saya nggak masukin motor ke dalam. Biasanya di luar, karena mungkin saya udah lagi merasa aman, kalau sudah CCTV sama digembo itu udah merasa aman, makanya saya tetap di luar. Waktu itu saya kebetulan keluar jam setengah 12.00, saya dimakan, terus balik lagi ke Kos, itu udah dalam keadaan terkunci. Terus saya di CCTV, ternyata ada yang terakhirnya abang tetangga, teman saya, ternyata pengen keluar terakhir di kunci juga. Di kunci juga? Di kunci ke bagarnya. Untuk motor saya itu motor bit FI, warna putih, depan di belakangnya warna hitam putih. Kita biasanya pakai motor kerja atau gimana? Untuk kerja, kendaraan itu paling ke Kos, ke tempat kerja itu. Kerja di mana? Saya kerja di Jantos. Oh iya, Jantos. Atas kejadian itu, korban bernama Sri Rizki melaporkan kejadian pencurian motornya ke Polsek Kota Baru dengan nomor surat pengaduan STPP Garing 213 Garing 4 Romawi Garing 202 Garing SPKT 3 Romawi. Sandi Cik TV melaporkan. Tunggu berikutnya Jantos jant Desk Terima kasih.